Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga anda bersama keluarga baik-baik saja dimanapun teman-teman berada dengan saya, Bung Ropan. Saya akan membicarakan hari ini tentang Sandy Walls, ini pemain yang, pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi, yang selama ini menimbulkan rasa penasaran bagi para netizen, para penggemar sepak bola, khususnya tim nasional Indonesia karena dia belum juga bisa mengawali debut bersama dengan tim nasik kita, dibawah Sintayong. Ada keinginan ketika dia ingin bermain di FIFA Match Day kemarin, menghadapi Burundi, namun semua tidak bisa terwujud. Ketika dia baru dalam pemulihan setelah lama beristirahat karena sidra, itu sejak bulan Februari yang lalu, saat dia dihantam dalam pertandingan melawan Schulte saat itu, dan mestinya dia masih bisa bermain, tetapi agak berisiko memang ketika dalam pemulihan, memang dia sudah ikut latihan bersama dengan tim atau klub dia saat ini, Cafe Miquelan, namun dia tidak bisa mengambil resiko itu dan mungkin tidak dipaksakan juga oleh Sintayong untuk bisa bermain melawan Burundi. Sehingga keinginan masyarakat untuk menyaksikan secara langsung dia bermain dari posisi kanan, karena dia sebagai bekanan yang sangat baik, itu tertunda. Namun kabar gembira bahwa Sandy Walsh ini siap, sudah bersedia untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam FIFA Match Day berikutnya. Karena dalam jadwal tim nasional kita akan bertarung melawan Palestina. Nah, itu tepatnya pada 14 Juni 2023. Nah, kalau kita ada dua pertandingan di antara FIFA Match Day itu, karena FIFA Match Day itu antara 12 sampai 20 Juni, tinggal melihat siapa lawan berikutnya di dua laga. Dia akan bermain dua kali berarti. Jadi, bagi penggemar sepak bola Indonesia akan menyaksikan Sandy Walsh itu dalam dua pertandingan FIFA Match Day. Ya, karena selain Palestina masih diupayakan oleh PSSI dalam hal ini, Ketua Umum Pak Erick Thohir sedang terus mendekati tim-tim yang kuat. Tentunya lebih kuat dari Palestina ini, karena koron akan diambil dalam antara peringkat 1 sampai peringkat 20. Kalau ini memang benar, wah ini luar biasa. Bahkan rumor sebelumnya kan, bahwa ini Lionel Messi dan kawan-kawan Argentina ini bisa menjadi lawan buat Indonesia. Apalagi Argentina sudah berkicau di dalam media. Maka mereka akan datang ke salah satu tim Asia Tenggara. Tidak tahu siapa. Mungkin saja Indonesia. Dan Erick Thohir sudah, PSSI sudah mengirim surat. Sudah ada hubungan Erick Thohir dengan petinggi Federasi Sepak Bola di Argentina. Namun kan belum ada jawaban yang pasti. Nah kalau sampai Argentina pasti akan meledak stadion. Apalagi kalau bermain di GBK. Ini pasti akan luar biasa. Tumparuh penonton akan datang di sana untuk menyaksikan juara dunia Argentina akan bermain. Namun kita belum bisa memastikan itu. Karena ini kan masih rumors lah. Nah kecuali sudah ada pengumuman resmi. Baru kita bisa memastikan bahwa lawan kita kedua setelah Palestina adalah Argentina. Atau kalau bukan Argentina, tim-tim lain lah yang punya peringkat yang bagus yang sedang diusahakan oleh PSSI. Nah ini baik ya. Untuk menyebabkan pengalaman buat kita lah. Ya kita tidak bisa melihat isi itu mau kalah atau mau menang. Tapi yang pasti kalau dengan peringkat yang jauh lebih bagus. Atau kalau masuk di 20 besar bahkan wah. Ini pengalaman berharga akan diperoleh seluruh pemain timnas Indonesia di bawah STY. Nah Sandy Walls itu akan datang. Setelah dia pulih sembuh total dari Sidra. Dan dia sudah dimainkan sejak tanggal 16 April yang lalu. Ketika dia mengawali pertandingan pertama sebagai starter di starting eleven. Tim asuhan Stephen Devor, ya Mikellen. Memang dia diganti di babak kedua. Dan pertandingan itu berakhir dengan imbang satu-satu. Dan tim yang dia lawan adalah mantan tim dia yang pernah dia perkuat. Ya pada tahun 2012 sampai 2017 game. Yang akhirnya bisa menjadi juara di Liga Jupiter. Liga profesional di Belgia saat ini. Kave Mikellen sendiri itu berada di peringkat ke-13. Di akhir kelasemen karena sudah menyelesaikan semua lagah mereka. Pada musim ini dan berada di papan tengah. Ya kalau bisa melihat dengan Kave Mikellen itu 34 pertandingan. 11 menang, 7 imbang, 16 kali kalah, 40 poin. Tapi mereka mendapatkan dua hasil yang baik sekali di dua lagah terakhir. Termasuk pada akhir pekan yang lalu. Ketika Sandy Walsh bisa memberikan asis. Ya bermain di kandang lawan. Di Lotto Park, di kandang underlag. Underlag ini klub yang punya nama besar. Dalam sejarah persepap bolaan Belgia. Dan mereka bisa menang di kandang lawan dengan 2-3. Nah, goal balasan dari ketika mereka tertinggal lebih dulu dari Tuan Rupa. Goal balasan dari Underlag yang dibuat oleh Ropsov. Itu adalah asis umpan yang sangat matang. Yang sangat baik dilakukan oleh Sandy Walsh. Ketika dia menyusur dari sisi kanan dan memberikan crossing yang baik. Ropsov ini membuat brace dalam pertandingan tersebut. Goal ketiga bagi kemenangan Mikellen dibuat oleh pemain belakang mereka. Yaitu Daniel Bates. Jadi itu penampilannya yang sangat bagus. Dengan penampilannya oke begini ya. Ini yang kita akan tunggu. Ketika dia datang ke Indonesia. Bermain dengan tim nasional kita. Di level tim senior. Ini kan akan bagus. Karena bukan Sandy Walsh aja yang akan datang. Sain Patinama juga yang sudah resmi. Ahli federasi dia sudah oke. Perpindahan federasi sudah baik. Karena Sain itu sempat datang ketika menyaksikan pertandingan kedua melawan Berundi. Di Stadion Patriot. Dan dia ikut di sana. Nonton bersama dengan ketua Om Erith Ohir. Dia menyaksikan penampilan Indonesia. Jadi ini kan sudah bahwa ada niat yang luar biasa. Ya mungkin kaki dari Zain dan Sandy ini sudah gatal juga untuk bagaimana mereka bisa memakai kostum tim nasional. Ya Indonesia dalam laga-laga berikutnya. Termasuk di FIFA Match Day dan juga nanti di Piala Asia. Berlangsung di Qatar. Nah sebelum Piala Asia juga. Sandy sudah bisa dipastikan akan ikut. Di bulan Oktober nantinya ketika tim Indonesia mengawali pertandingan di kualifikasi bapak pertama. Ya untuk zona Asia ini Piala Dunia untuk di Amerika Serikat 2026. Karena Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah bersama dengan Kanada, dengan Meksiko. Jadi dia bisa tampil pada bulan Oktober. Semoga tidak ada lagi cidra yang menghantam Sandy dan Sain. Maka dua pemain keturunan ini akan ada di tim nasional kita. Dan saya kembali dengan Sandy Walls ini. Ini pemain yang bagus. 28 tahun. Tinggi 185 cm. Dan kalau bisa melihat dari penampilan dia bersama dengan klub dia. Dan inilah dia ini. Ini gambar terakhir, foto terakhir ketika dia memberikan asis atau umpan kepada Rob Scholl. Untuk menyamakan kerudukan satu-satu. Di babak pertama. Dan dia termotivasi terus. Untuk bisa bermain bersama tim kita. Jadi kalau dia ada di posisi B kanan. Ini posisi dari Asnawi Bangku Alam memang. Sementara posisi Pratama Arhan di kiri. Itu bisa akan diambil alir oleh Sain Patinama. Jadi kita akan menyaksikan suatu pemandangan yang luar biasa dengan empat pemain. Pemain asing yang sudah dinaturalisasikan. Kecuali dengan Elkan Bagot yang memang langsung. Ini hanya ada tiga tindak naturalisasi. Jordi Ahmad, Sandi, dan Sain. Kalau mereka empat berjejer di belakang ini luar biasa. Pemandangan yang tidak pernah kita lihat sejauh ini. Ya karena kalau kita sudah lihat kan Jordi bermain dengan Elkan oke. Ya bahwa sudah perpaduan yang kuat ketika melawan Burundi ditambah dengan Rizky Rido. Ini pertahanan yang oke. Saat SDI memainkan tiga back. Dan kemudian akan ada mendorong bermain dengan empat gelandang di sana. Ada tiga di depan juga sangat bagus. Nah ini juga ketika di Mikelland. Bagi Sain Batinama ini. Pelatih mereka. Yaitu Stephen DeVore. Ini memainkan formasi dengan tiga back. Sama seperti ketika yang dimainkan STY. Dengan tiga back. Sandi didorong lebih ke depan ketika bermain dengan empat gelandang. Karena ketika melawan kemarin Underlay. Ya ketika mereka menang. Itu bermain dengan tiga, empat, tiga. Nah dalam posisi tersebut. Sandi didorong lebih ke depan. Ya bermain di posisi gelandang sayap. Ya kalau bermain dengan empat pemain belakang. Pasti dia akan ditarik untuk bermain di flank di back sayap. Tapi dengan tiga pemain. Stephen DeVore itu memainkan back itu Woters, Daniel Bates, dan Van der Berger. Ya di belakang. Sandi bermain di empat posisi gelandang. Ya ini Sandi, ada Laval, ada Schof yang membuat dua gol. Dan juga Van der Holbeck. Nah ini juga bisa diterapkan pasti oleh STY ketika melawan Palestina. Dan Sandi bermain. Dia bisa bermain kalau dengan tiga back. Katakan di sana ada Elkan Bagot. Kemudian Jordi Ahmad, Rizky Rido. Ya empat di tengah ini ya bisa didorong. Sandi bermain agak ke kanan. Dengan empat, satu, dua, atau empat, tiga, 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 empat, satu, dua. Seperti di Michelin itu bermain dengan tiga, empat, satu, dua. Sandi bermain di kanan. Kemudian Sain Patinamo bermain di kiri. Ini akan bagus. Dengan Mark Locke akan ada di sana. Karena mungkin saja dengan Rahmat Irianto. Tergantung dari STY akan melihat dengan empat gelandang ini. Ini sangat baik. Kemudian ada tiga di depan. Satu yang akan bermain lebih ke dalam. Terus siapapun yang akan bermain di depan. Bisa saja ada Dimas Derajat. Akan bermain Dendi. Akan ada di sana. Karena kita punya tiga penyerang pemain nomor sembilan yang kuat. Termasuk dengan pemain muda Ramadan Sananta. Yang saat ini ikut bersama dengan pasukan Indra Safri ke SEA Games. Di tim U22 kita. Di Kamboja. Jadi kita punya kekuatan yang baik sekali. Dan ini oke. Kalau bisa melihat dengan formasi yang bisa ditampilkan oleh STY. Sama seperti formasi yang ada di Michelin. Klubnya Sandi Wals. Karena pelatihnya juga memainkan dengan tiga back. Dan kita akan saksikan penampilan yang pasti. Ini luar biasa. Kalau Sandi ada dan Sain Patinamo. Karena mereka itu sangat kuat di dalam mendukung serangan. Ketika tim menguasai bola mereka akan cepat bermain. Karena Sain Patinamo. Kalau Sandi itu bisa memberikan asis dalam pertandingan kemarin. Di Liga Belgia melawan Anderle. Di Viking Sain Patinamo juga kemarin ketika bermain imbang satu-satu dengan Tromso. Di Liga Norwegia. Sain juga memberikan satu asis yang luar biasa. Makanya dua back kita ini. Back saya kita ini sangat bagus sekali. Sangat cepat. Ya sama tentunya akan selalu dimainkan oleh Pratama di kiri dan Asnawe di kanan. Yang kita sudah tahu. Kita sudah lihat selama ini. Tapi kan kita belum bisa melihat bagaimana kalau perpaduan Sandi di kanan dan Sain. Dan mereka pasti akan cepat. Dan mungkin ini akan memanjakan striker-striker kita. Yang dimainkan oleh STY siapapun dia. Mau Dendi, mau Dimastra Ajat, mau Sananta. Yang ada di depan pasti akan dapat topangan umpan-umpan yang sangat matang. Yang diberikan oleh Sandi Wals dari sisi kanan dan Sain. Patinama di sisi kiri. Itulah ada rasa penasaran. Saya sendiri ingin melihat, menyaksikan. Bagaimana kalau Sandi itu ada untuk bisa bertarung melawan Palestina. Karena Palestina ini kan punya secara peringkat kan jauh ada di atasnya. Bahwa mereka 93 peringkat mereka di FIFA. Kita kan 149. Kalau kita bisa menang. Akan mendongkrak juga nilai posisi kita di peringkat FIFA. Jadi kalau dua ini ada. Orang akan banyak ingin mengetahui, ingin melihat. Kalau lihat dari video-video mereka. Ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Penampilan dia di Liga Belgia bersama dengan Cafe Michelin. Kemudian penampilan Sain bersama dengan Viking di Liga Norwegia. Tinggal mereka akan bermain di Indonesia ini. Yang ditunggu oleh masyarakat kita. Semoga kita bisa mendapatkan sungguhan permainan terbaik. Karena keduanya dalam kondisi bugar. Dan siap untuk memperkuat tim kita. Dalam pertandingan resmi di FIFA Match Day nantinya. Karena itu di FIFA jadi mereka sudah datang. Apalagi sekarang sudah selesai kompetisi di Belgia. Dan Sandi sudah berharap. Dia akan bermain bersama dengan tim kita. Termasuk dengan Sain Patinama. Oke. Sampai di sini. Pembicaraan saya dengan onisi terakhir. Info yang mengatakan bahwa Sandi ini sudah ngebet banget. Ingin memakai kostum dinasional kita. Dan ingin memperlihatkan kemampuan dia. Kalau Jordi Amat kan sudah membuat gol kemarin. Ketika menyamakan kedudukan melawan Berundi. Kini tinggal giliran Sandi. Yang akan membuktikan. Kualitas dia. Kapasitas dia sebagai pemain profesional. Di Liga Belgia. Dan dia sekarang berada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia. Demikian juga dengan Sain Patinama. Ini dua pemain profesional tentunya. Yang kita nantikan. Dan mereka secara kualitas. Sudah tidak terbantahkan lagi. Kalau melihat dari video-video rekaman pertandingan mereka. Dengan saya. Bung Ropan. Ciao.